Kepulsihan daerah Sulawesi Tenggara menangkap lima orang dalam aksi demonstrasi di smelter pertambangan di Konawe yang berakhir bentrok. Mereka yang ditangkap adalah Ilham Kiling, Apriyaji, Nixon, Yopi Wijaya Putra, dan Ramadan. Dan kini sedang menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kapolda Sultra Irjan Polian Sultra Indrianto mengatakan, kelima orang yang ditangkap merupakan koordinator lapangan dari aksi demo yang tak berizin itu. Yang Sultra menambahkan, jika nantinya ditemukan unsur pidana terhadap yang bersangkutan, maka polisi akan melanjutkan proses hukumnya. Penangkatan kita juga lagi berupaya mencari dan bahkan sudah ditangkap korlap-korlapnya di proses susah hukum yang berlaku. Karena itu adalah aset kita bersama, aset masyarakat sini, karena ini dapat menghambat perekonomian yang ada di Konawe ini. Buntut dari aksi demo anarkis ini, sejumlah fasilitas pabrik milik perusahaan dirusak, dan beberapa kendaraan dam truk dan eksavator dibakar masa. Unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan dan serikat buruh menuntut kenaikan upah dan kejelasan sebagai karyawan tetap. Tim Liputan melaporkan dari Konawe